Ya ini memang hujannya sangat ekstrim karena hujan ekstrim itu 150 mm, yang di sini sudah 238 mm, sangat ekstrim sekali. Sehingga tanggul yang ada tidak kuat dan menggerus dan jebol tanggulnya. Tetapi tadi malam yang lebar itu yang jebol 16 meter, tadi malam jam 1 sudah tertutup, selesai dikerjakan selama 4 hari berturut-turut, siang malam. Dan kita harapkan yang kedua, awan di atas juga telah dilakukan TMC, sehingga bisa digeser ke arah laut. Ini juga akan sangat mengurangi hujan yang ada di Kabupaten Demak dan sekitarnya. Dan yang ketiga juga yang berkaitan dengan yang sudah, ini sudah turun dari 2 meter, saya tadi mendapatkan laporan, hampir semuanya sudah setengah meter, 50 cm. Tetapi apapun itu tetap mengganggu aktivitas warga, sehingga yang ketiga nanti akan kita lebar pemumpaan-pemumpaan. Bapak terkait rumah-rumah yang berumah itu, yang berusaha Pak? Bapak terkait sedimentasi sungai Pak? Ya semua, semua waduk, semua sungai itu problemnya selalu sedimentasi. Kenapa itu terjadi? Karena juga tidak dihambat di bulunya, tanaman-tanaman yang banyak, banyak yang ditebang. Problemnya semua di situ, kalau enggak terjadi banjir bandang ya banjir. Problemnya di situ, salah satunya pembalakan oleh fungsi lahan seperti itu yang menyebabkan bahwa kejadian dan ini tidak di negara kita. Semua problem itu berasal dari pembalakan liar oleh fungsi lahan yang itu memang harus dijaga. Saya kira pemda itu, penanaman kembali, penghutanan kembali, pengalian lahan itu mengharuskan stok. Kalau untuk rumah dan bangunan sekolah yang rusak, apakah ada ini Pak, bantuan Pak? Nanti, Kementerian PUDR di cek di lapangan dengan BNBP. Termasuk yang tanamannya rusak. Nanti akan diberi lebih lagi dari Kementerian Pertanian. Ya, saya rasa itu. Terima kasih. Saya Muhammad Syahreza, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, BTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.